Inna anzallahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'kilun Percakapan harian bahasa Arab pada bagian yang ke-8, pertemuan yang ke-8 Di pertemuan yang ke-8 ini kita akan bahas tentang al-amalu, pakai hamzah bukan pakai a'in Cita-cita, kalau pakai a'in itu pekerjaan, al-amal Tapi kalau pakai hamzah, al-amal artinya cita-cita Percakapan pertama untuk laki-laki, kita bahas percakapannya Biasanya kita bertanya tentang apa cita-citamu di masa depan Apa cita-citamu di masa depan Apa bahasa Arabnya? Mazah amaluka fil mustakbal Kita sukunkan di akhir Mazah amaluka fil mustakbal Ini kak untuk laki-laki Mazah amaluka fil mustakbal Apa cita-citamu di masa depan Misalkan Saya bercita-cita menjadi dokter Apa bahasa Arabnya? Uridu an akuna tobi iban Uridu an akuna tobi iban Saya ingin cita-cita menjadi dokter Uridu an akuna tobi iban Uridi itu saya Ada an disini Maka dia nanti dibahas di ilmu lalu Kita tidak bahas itu Disini Disini tobi iban Karena percakapan yang laki-laki Jadi tobi iban Nggak ada tamar buta Uridu an akuna tobi iban Kalau kan saya bercita-cita menjadi dosen Boleh kita pakai kata Uhibu Uridu itu ingin Kalau uhibu Saya suka Uhibu an akuna muhadiran Saya bercita-cita menjadi dosen Boleh juga menggunakan Atamanna Saya ingin menjadi pedagang yang jujur Atamanna an Usbiha tajiran aminan Saya bercita-cita menjadi pedagang yang jujur Jadi kalau ada pertanyaan Mada amaluka fil mustakmal Kita boleh pakai uridu an akuna tobi iban Atau boleh uhibu an akuna tobi iban Atau boleh Atamanna an usbiha tobi iban Jadi boleh pakai uridu Uhibu an akuna Maksudnya Semuanya sama Semuanya sama Bisa dipahami ya Kemudian Kita masuk pada Pertanyaan untuk Perempuan ya Percakapan untuk perempuan tentang cita-cita Sama ya Pertanyaan apa cita-citamu di masa depan Kemudian Kita katakan Mada amaluki fil mustakbal Ini untuk perempuan ya Amaluki Kalau laki-laki tadi Amaluka Kalau perempuan Amaluki Mada amaluki fil mustakbal Apa cita-citamu di masa depan ya Jawabannya sama dengan tadi Saya Sekarang cita-citamu di masa depan ya Saya akan cita-cita jadi dokter Uridu an akuna tobi iban Ada tamar butoh disini Ya Ada tamar butoh Karena percakapan kita ini untuk perempuan ya Sekarang ya Untuk Perempuan Tobi iban Kalau laki-laki Tobi iban Kalau perempuan Tobi iban Kenapa Tobi iban ini jadi objek Jadi fatha Mensub ya Itu dia Bahas di ilmu Saraf Kita hanya Langsung praktekkan percakapannya per kalimat Uridu an akuna tobi iban Ya Atau Uridu an akuna muhadiratan Uridu an akuna muhadiratan Saya ingin menjadi seorang dosen Ini karena percakapan perempuan jadi perempuan juga ya Dosennya ya Muhadiratan Selain yang berikutnya Kalau kan saya ingin menjadi Pedagang yang jujur Matamanna An usbiha tajiratan Aminatan Karena perempuan jadi tajiratan Kalau laki-laki tajiran Kalau perempuan tajiratan Aminan Ya Untuk Laki-laki kalau perempuan Aminatan Aminatan Jadi kalau laki-laki pertanyaannya Maza amaluka Fil mustakbal Kalau perempuan Maza amaluki Fil mustakbal Kalau jawabannya Kalau kan Perempuan Tobi ibatun Atau Adosen Muhadiratun Atau Pendagang yang jujur Tajiratun Aminatun Ya Bisa dipahami ya Untuk Percakapan tentang Cita-cita Harus kita bisa bedakan Al-amal Kerjaan Atau Al-amal Cita-cita Baik teman-teman Yang belum paham Nanti bisa dituliskan Di kolom komentar Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton